Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel NHIS Fasilitas kredit bukan hanya dapat digunakan untuk membeli mobil baru saja loh guys Mobil bekas yang harganya jauh lebih murah pun bisa Anda beli dengan pilihan pembayaran tersebut Kini banyak orang yang melilih opsi kredit mobil bekas agar bisa punya kendaraan lebih cepat dan juga terjangkau Sistem kredit mobil bekas tak berbeda dengan fasilitas cicilan lainnya Simpelnya, Anda dapat memilih mobil bekas idaman, mencari lembaga keuangan pemberi kredit, membayar uang muka, lalu melakukan cicilan hingga lunas Dan inilah hal yang perlu diketahui sebelum kredit mobil bekas Namun sebelum lanjut Klik like Subscribe Share Dan jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya Biar kalian jadi yang pertama nonton video selanjutnya dari channel ini Keuntungan kredit mobil bekas Di samping rumah, mobil adalah kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi bagi sebagian orang Mereka yang telah berkeluarga apalagi pasti sangat membutuhkan kendaraan roda empat pribadi Supaya bisa berhemat, banyak orang yang memilih untuk membeli mobil bekas Supaya biaya yang dikeluarkan tidak begitu memberatkan, kredit mobil bekas pun dijadikan pilihan Hal inilah yang menjadi nilai plus dari mencicil mobil bekas Anda yang berniat untuk mencicil mobil bekas pun semakin dimudahkan Karena ini banyak sekali lembaga kredit yang dapat dijadikan pilihan Lembaga Pemberi Kredit Mobil Bekas Guys, nama-nama seperti Adira Finance dan Astra Auto Finance mungkin sudah tak asing lagi di telinga kalian ya Ya, keduanya merupakan segelintir dari lembaga penyedia kredit kendaraan bermotor Di sisi lain, ternyata banyak juga bank yang memberikan fasilitas serupa Sebelum melabuhkan pilihan pada lembaga pemberi kredit Pilihlah lembaga non-bank maupun bank yang benar-benar sesuai dengan kondisi Anda Dan beberapa hal dapat Anda jadikan pertimbangan sebelum memilih lembaga pemberi kredit mobil bekas Antara lain Jumlah DP yang akan dibebankan Cicilan per bulan plus bunga Tenor atau lama cicilan berlangsung Umumnya 3 hingga 5 tahun Dan ketersediaan asuransi untuk mobil bekas yang dikreditkan Selain itu, Anda juga bisa mencoba untuk melakukan simulasi kredit untuk mendapatkan gambaran mengenai lembaga pilihan Biasanya lembaga kredit non-bank maupun bank punya fitur ini di situs atau aplikasi smartphone mereka Syarat dan kelengkapan dokumen untuk mengajukan pinjaman Secara umum, ada beberapa syarat yang perlu Anda penuhi agar bisa mengajukan pinjaman kredit mobil bekas Syarat tersebut antara lain ialah Berstatus sebagai warga negara Indonesia dan berdomisili di daerah Indonesia Sudah bekerja serta memiliki penghasilan tetap per bulan Telah berusia 21 tahun saat mengajukan pinjaman Dan berusia maksimal 55 tahun ketika tenor cicilan berakhir Bila Anda telah memenuhi seluruh syarat tersebut Maka persiapkanlah beberapa dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan kredit mobil bekas Seperti antara lain Fotokopi KTP NPWP Slip gaji Fotokopi surat izin profesi bagi pekerja profesional Fotokopi SIUP atau Akta Pendirian bagi Wira Ustahawan Dan fotokopi rekening tabungan selama 3 bulan terakhir Setelah memilih mobil bekas di showroom maupun perorangan Memilih lembaga pemberi kredit Mengajukan permohonan Dan disetujui untuk menerima kredit Mobil pun bisa Anda gunakan Jangan lupa sebelum transaksi jual beli Lakukan pengencekan kondisi mobil bekas dulu ya guys Agar tidak salah pilih mobil yang nantinya malah bikin pusing Nah demikian informasi kita kali ini mengenai hal yang perlu diketahui sebelum kredit mobil bekas Setelah mengetahui ulasan tadi Apakah kalian semakin yakin? Untuk kredit mobil bekas? Atau malah sebaliknya? Share dan komen di bawah video ini ya Semoga informasi tadi bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Sekali lagi mari membangun channel NHIS dengan cara klik tombol subscribe Like, share dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya Sampai jumpa di video berikutnya